Nah udah pulang ya temen-temen Cek aku mau nasi goreng tapi nggak terlalu pedas sedang aja ke depan Di bawah Belanjaannya juga banyak sih tadi pagi juga beli Ini juga beli ya Nikmatin lah Lagi masih bisa ya Untung di rumah sakit Itu komplit yang kecantin Jalan-jalan terus ya? Iya bang Gak apa-apa lah libur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di warung indo ya tempat yang kedua ya temen-temen Karena kan ada dua tempat Ini pastinya sore hari ya saya mau makan nasi goreng ya temen-temen Dan ini dia ada semua ya perlengkapan Buat hijab Baju Koper Kerupuk Dan macem-macem ya temen-temen disini banyak juga pengunjungnya ya Dan disini juga menyediakan makanan ya Menunya itu press Jadi satu order itu Di ini dan ini juga ada kerupuk Ada segala minuman produk indo Ada tempe juga ya Ada teh foto Ini pas depan rumah sakit Ada segar Ya temen-temen Dan tepatnya di depan rumah sakit Dan ini saya laluin Nikmatin Karena kan dadakan masaknya ya Dua malam di rumah sakit ya temen-temen Dan saya mau nyapa-nyapa temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali di dunia Yati Mariyati Dan sekarang Yati Mariyati lagi tugasnya di rumah sakit Ini ya temen-temen Kakenya mau di operasi Doain Besok operasinya lancar Kakenya kuat Dan sehat kembali ya temen-temen Dan Ini tadi penanya ya temen-temen Dengan like, comment, dan subscribe Terima kasih Lagi munggu ya Lagi dimasakkan nasi goreng Nasi goreng Ala Indonesia Nah Besti Bawa game-bawa game bulan lagi Besti Mau Nginep di hotel bintang tujuh ya Hotelnya Para orang-orang sakit Dan minta doanya ya temen-temen Semoga kakek Lancar dalam operasinya ya Oke Ikutin terus blognya Yati Mariyati Di Taiwan ya temen-temen Dan terima kasih Nanti Dear Are you Terima kasih telah menonton